Pemirsa bermodalkan hobi menulis huruf Arab serta memiliki jiwa sosial, kaligrafi dari limbah pelepah pisang hasil kreativitas salah seorang warga di desa Sayung Demak, ini mampu memperdayakan remaja dan juga ibu-ibu di kampung halamannya. Nah tidak hanya itu saja, kaligrafi ini juga diminati hingga ke Pakistan. Informasinya akan menjadi penutup untuk edisi kali ini di Metro News. Kami ingatkan kembali, tayangan kami bisa anda saksikan kembali di akun Youtube kami, Metro TV Jateng dan DIY. Dan untuk edisi kali ini saya Anggi Hasibuan Wamid, sampai jumpa. Bagi sebagian orang, pelepah pisang mungkin masih dipandang sebelah mata. Namun pelepah pisang ternyata juga bisa disulap menjadi produk bernilai ekonomis, salah satunya sebagai media kaligrafi. Proses pembuatan kaligrafi dari pelepah pisang ini tidak bisa dikatakan mudah. Selain karena bahan bakunya yang tergolong tipis, prosesnya juga membutuhkan beberapa tahap. Mulai dari tahap pengelupasan pelepah pisang yang kering, membuat mal atau cetakan kaligrafi dari kertas, kemudian menempelkan hingga memotong sesuai huruf Arab yang dicetak di kertas untuk kemudian ditempel di alas pelepah pisang. Untuk mempertegas coraknya, pelepah pisang ini juga harus dipernis dan dipigura. Siapa sangka, hasil kreativitas Hafidi dengan memanfaatkan pelepah pisang bukan hanya diminati di dalam negeri, namun juga hingga keluar negeri seperti di Pakistan. Saat bulan Ramadan, omset pemesanan kaligrafi miliknya pun naik mencapai 5 hingga 7 juta per bulan atau meningkat sebesar 30 persen. Selain dikirim ke sejumlah toko, Hafidi juga melayani warga yang memesan kaligrafi buatannya secara online. Gofur, salah seorang warga grobokan, mengaku menyukai kaligrafi dari bahan pelepah pisang, karena selain unik dan memiliki corak warna yang alami, harganya pun lebih terjangkau. Menurut saya ya, ini bisa memanfaatkan potensi yang seharusnya tidak terpakai, tapi bisa dimanfaatkan oleh Pak Hafidi tadi. Keunikannya saya rasa di situ. Yang biasanya debuk itu buat bakar-bakaran, dengan tangan kreativitas Pak Hafidi bisa didadikan suatu seni yang sangat istimewa. Selama ini sudah 10 tahun orang-orang ini. Hasilnya, tidak usi. Di pasaran jalan mana sih, Mas? Ini dari Sulawesi, terus Kalimantan. Juga ada yang kemarin dari luar bagi, Pakistan. Dalam satu minggu, Kap Hafidi berhasil memproduksi 27 buah kaligrafi pelepah pisang, dengan ukuran 60 x 120 cm. Sedangkan untuk harganya, Kap Hafidi mematok harga di kisaran 100.000 hingga 500.000 rupiah, tergantung ukuran dan tingkat kesulitan motif kaligrafinya. Dari Demak Budi Hutomo, Metro TV Selamat datang ya, Mas. Saya bawa pelang lah ya.